Sampai jumpa di video selanjutnya Karena bisa mencoreng demokrasi gitu kan Sampai jumpa di video selanjutnya Semester 7 udah bentar lagi berarti Iya udah di akhir Sekarang kira-kira lagi sibuk apa nih Raffi? Sekarang lagi sibuk Persiapan KPN dan Nyusun skripsi sih tugas akhir Skripsian ya masih suatu tingkat akhir Iya lagi pusing-pusingnya lah Oke Raffi Karena kali ini kita di podcast KWRI Jadi kita bakal bahas Seputar pemilu Nah kalau misalkan denger kata pemilu Menurut Raffi sendiri apa sih hal yang terbesit di pikiran Raffi? Yang terbesit pertama kali itu Perihal kampanye ya Soalnya kan pas kampanye pemilu ini Banyak baliho-baliho di jalan kan Jadi mau jalan kemana aja Ngeliat foto Capres, Cawapres Terus Selain itu Di grup Whatsapp juga rame Rame keluarga-keluarga Pada share soal informasi Ngomongin Capres ya Iya Capres dan Cawapresnya Terus Debat-debat Presiden di TV Kayak gitu sih Oke bener sih Tapi emang kalau misalkan udah ngomongin pemilu Yang paling menonjol tuh Masa kampanye gak sih? Iya betul Yang paling tunggu-tunggu Kan kan paling heboh Terus yang ramai banget gitu kan Paling hype Oke Terus Kalau Raffi sendiri Sebelumnya udah pernah nyoblos apa belum? Sebelumnya udah pernah nyoblos Pas 2019 Udah Kebetulan disitu juga jadi panitia juga Panitia KPPS Bersama temen-temen yang lain Terus warga-warga di sekitaran rumah juga Kayak gitu sih Jadi udah pernah Oke Ya berarti di 2019 kemarin Selain menjadi pertama kali nyoblos Tapi jadi panitia KPPS juga ya? Iya betul Berarti langsung double experience-nya nih ya Tahun 2019 kemarin Nah kalau boleh tau Boleh gak nih diceritain prosesnya Jadi panitia KPPS tuh gimana sih? Waktu itu karena baru-baru lulus sekolah ya Jadi Belum terlalu Paham banyak lah soal KPPSnya gimana Waktu itu diajakin Karena join juga di Karang Taruna Terus Ya warga-warga disitu Minta tolong juga ke Anggota Karang Tarunanya Suruh dateng Itu tuh juga temen-temen juga Pada masih muda-muda lah Masih baru lulus-lulus sekolah Jadi pas hari itu Disuruh dateng pagi Kan udah ada tenda Udah disiapin segala macem Nah disitu Ya job desknya ya Ngarahin sih para pemilihnya Ke bilik mana Ke TPS nomor berapanya Kayak gitu-gitu sih Terus disitu juga Kita Bareng-bareng juga nungguin Sampai malam Sampai selesai Perhitungan suaranya Itu perhitungan suaranya Dari sore Sampai jam 10 malam Lembur ya Iya Tapi dilihat-lihat nih Mas Raffi Berarti pemuda yang aktif juga ya Karena katanya tadi kan Ikut Karang Taruna Iya betul Oke nah terus Raffi sendiri kan Tahun 2019 Sudah pernah nyoblos Nah nanti di tahun 2024 Mau nyoblos lagi kan Pastinya Iya pastinya dong Nah Raffi udah ngecek belum nih Udah terdaftar apa belum nih Di DPT Udah Waktu itu aku udah ngecek Di Dptonline.kpu.go.id Disitu udah terdaftar Nama dan Nomor TPSnya Caranya sih gampang banget sih Tinggal masukin nick doang Oh iya Nanti langsung muncul semuanya Pokoknya udah gampang banget nih Kalo misalnya mau ngecek Kalian udah terdaftar Atau belum Di TPS Tinggal visit ke Di Dptonline.kpu.go.id Terus tinggal masukin nick Nanti langsung muncul Oke Jadi sekarang Asesnya udah mudah banget ya Tinggal Tinggal langsung masuk aja Di link cek Dptonline.kpu.go.id Terus masukin nick kamu Langsung deh itu keluar semuanya Dari nama kamu TPS kamu milih Dan Kamu nanti milih di daerah mana Juga langsung ada ya Iya betul Langsung tertera Oke Udah mudah banget berarti sekarang ya Iya gampang banget Oke Kalau gitu teman pemilu Oke Kalau gitu teman pemilih Jangan kemana-mana Nanti kita Bakal balik lagi Tetap di Kanal youtube Podcast KPWRI Edisi spesial Pemilih Muda Perpek Perpek Nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih Cek dulu Ducek dptonline.kpu.go.id Caranya Masukin nick kamu Kalau belum terdapat Datang ke panitia penyelenggara pemilu Baik di tingkat kelurahan TPS Ketamatan PPK Maupun kabupaten atau kota Bawa KTP dan KK Buat WMI di luar negeri Datanya belum terdaftar Lapor ke panitia pemilihan luar negeri TPLNC keempat Ayo Datang ke TPS 14 Februari 2024 Gendangkan hak pelindung Halo teman pemilih Balik lagi di Podcast KPWRI Edisi spesial Pemilih Muda Balik lagi sama aku Sesila Resta Dan teman aku Iram Raffi Oke karena tadi Kita udah bahas Tentang Mas Raffi Yang jadi petugas KPPS Pas di tahun 2019 Nah menurut Mas Raffi sendiri nih Kita nih sebagai Anak muda Atau Genzi Milenial ini Punya peran Apa sih yang bisa Untuk kita Kemasyarakat Dalam pemilu ini Oke Selain kita jadi Membantu secara fisik gitu ya Dalam kegiatan pemilu ini Kita bisa loh Ngelakuin banyak hal Sesimpel kayak Ngasih tau gitu Kalau misalnya Di grup Whatsapp Keluarga ada yang nyebarin Berita-berita hoax Kita bisa Ngebenerin Ternyata sebenernya Ternyata sebenernya gak gitu loh Jangan percaya dulu Sama berita-berita Seperti itu Kita bisa langsung Ngarahin aja Kayak Daripada percaya Berita-berita hoax Mending Visit langsung ke Website KPU.go.id Atau enggak Lihat sosial medianya KPU Di Instagram Di TikTok Twitter Soalnya Social media kan Juga sekarang Informasi apa aja Juga ada kan Juga tersedia Terus KPU juga kan Aktif juga kan Di sosial medianya Nyebarin informasi Update-update Segala macem Jadi gitu sih Jangan percaya dulu Sama berita-berita hoax Dari ceritanya Mas Raffi ini Keliatannya Mas Raffi udah Follow-follow Semua akun Sosial media KPURI ya Udah dong Udah follow semuanya Dari Instagram Twitter TikTok juga Soalnya di Sosial media KPURI Juga berita-beritanya Up to date juga ya Iya betul Dan pastinya juga Terpercaya dong Iya Oke Lanjut Udah bahas tadi Soal Peran Pemuda Dalam pemilu ini Nah kalau menurut Mas Raffi sendiri nih Kan Tahun 2019 kemarin Udah sempet Nyoblos nih ya Iya betul Nah kalau menurut Mas Raffi Gimana sih Pandangan untuk Pemimpin yang ideal Pemimpin Bangsa yang ideal Yang pastinya Yang peduli gitu sih Sama masyarakatnya Terus Adil juga Terus gak Nerapin KKN Korupsi Dan Nepotisme Dan Sebagainya Oke Terus juga Pemimpin yang Menjalankan Visi-misi Serta janji-janjinya Pas Mereka Lagi capres Bukti nyata ya Menjalankan Bukti nyatanya Gitu sih Oke oke Yang penting sih Semua visi-misinya tuh Ter Terpenuhi lah ya Iya dijalankan lah Pas masa-masa Masa-masa kampanye aja nih Gitu kan Kayak janji-janji manis gitu ya Kalau misalkan kayak gitu Oke Kalau Mbak Cecil sendiri Sebelum udah Pernah Milih belum sih Aku udah Waktu Tahun 2019 Juga Oh sama dong ya Iya Sama kita Pertama kali juga itu aku Jadi panitia juga Atau cuman Milih doang Aku aja di Petugas APPS Aku cuman nyoblos aja Karena itu juga Aku mepet banget sih Apa namanya Pas Pas banget nih Aku baru Baru dapet KTP Terus pas banget Momennya pemilu Jadi Oh langsung Iya mepet banget Terus aku juga gak tau sih Aku justru baru tau loh Kalau misalkan Ternyata kita tuh bisa Jadi petugas KPPS Yang buat ngurus-ngurus Pemilu gitu Iya tau Iya Gak cuman orang tuanya doang Yang bisa jadi Petugas KPPS Kita anak muda juga Bisa tau Aku tuh gak Gak tau waktu itu ya Karena aku kira tuh kayak Oh udah ada nih Ditentuin kayak Petugasnya tuh ini 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 Nah aku tuh gak tau Baru dari cerita Mas Rafi tadi Ternyata kan Anak-anak mudanya juga Ternyata bisa ya Iya bisa kok bisa banget Terus juga kan Pas Pemilu 2019 Kemarin Berarti temen-temennya Mbak Cecil juga Pada pamer Tinta gitu dong Tinta di kelingking ya Iya Sebagian sih Sebagian gak Soalnya gak Semuanya nyoblos juga Tapi sebagian Apalagi kan Kalau misalkan Udah nyoblos gitu Kan suka banyak diskon ya Iya sih Kalau misalkan udah pamer-pamer Tinta ini jadi kelingking Langsung berburu diskon kita Oh berarti Ngincar itu ya Ya gak juga dong Maksudnya itu kan bonus nih Bonus kalau kita udah memilih gitu Iya sih itu sih ya Iya Cuman kan yang utamanya Tetap harus menggunakan Hak pilih kita dong Iya betul Apalagi masa depan bangsa kita Masa ide kita Menyanyiakan hak itu Oke kalau gitu Temen-temen ini Jangan kemana-mana Tetap di channel youtube KPWRI Edisi spesial pemilih muda Bu 14 Februari ya Beres ya Ibu takkan lupa tuh Dan kamu juga ya Iya bu Tanggal 14 Februari kan Cie cie 14 Februari Iya dong 14 Februari Aku mau milih Yah 14 Februari ada apa sih 14 Februari itu Saat kita memilih Kamu juga ya Cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih Di cek dptonline.kpu.go.id Rabu 14 Februari 2024 Yuk kita kembali Halo teman pemilih Masih di podcast KPWRI Edisi spesial pemilih muda Balik lagi sama aku Cecilia Resta Dari IPB University Dan teman aku Irham Raffi Dari Universitas Mercugwana Nah karena tadi Aku udah sempat Tanya-tanya Di sosmednya Instagram KPWRI Tentang podcast kita hari ini Nah sekarang udah mulai Ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman di Instagram Nah untuk pertanyaan pertama Ada dari Mumung140 Katanya mahasiswa Sukanya calon pemimpin Yang seperti apa sih Oke Mahasiswa suka Pemimpin yang kayak gimana ya Yang pastinya Yang jujur Adil Kayak yang tadi udah aku jelasin sebelumnya Terus Nggak menjalankan KKN Abis itu Yang pastinya Pemimpin yang Mendengarkan aspirasi Masyarakatnya Terus Menjalankan visi-misi Serta janji-janjinya Sebelum ia dipilih Menjadi pemimpin Kayak gitu sih Oke Bukti nyatanya ya Harus ada itu Iya harus ada bukti nyata Harus dijalankan Oke oke Next question Dari Kuliah underscore online Menurut kalian Kenapa orang Jangan golput Jangan golput Pemilu itu kan Memang bukan kewajiban Untuk masyarakat Indonesia ya Tapi itu hak Yang diberikan oleh negara Kepada kita Sebagai warga negara Oleh karena itu Kita jangan nyanyain dong Hak kita Karena nantinya Kalau misalnya kita golput Kita bakal ngerasain nyesel Karena Kita bisa dipimpin Sama Pemimpin yang kita Nggak Kenal gitu Visi-misinya Terus nanti Selama lima tahun ke depan Kita bakal Nyesel gitu Harusnya bisa milih ini Harus milih itu Untuk Kak Cecil sendiri Emang Kalau golput tuh Gimana sih Kak? Oke Kalau menurut aku sendiri sih Bener juga ya Kalau misalkan Kita nih apalagi Sebagai generasi muda Kalau bisnis jangan golput ya Walaupun emang bener Yang tadi udah dibilangin Ini tuh bukan sebagai kewajiban Tapi kan Kita udah dikasih hak nih Masa iya kita sia-siain gitu aja Nanti yang ada kita rugi dong Kita udah dikasih hak Tapi malah nggak digunain Yang ada nanti Bener kata Mas Raffi Jadi nyesel deh Dipimpin sama pemimpin Yang kita aja nggak tahu nih Kayak gimana Tahu-tahu yang nanti Nggak Sevisi sama kita Nanti malah terjadi Ketidak Keselarasan Selama pas pemerintahan Iya Itu yang bahaya nantinya Jadi kalau bisa Harus gunain hak pilihnya ya Oke Oke Pertanyaan terakhir ada dari M underscore HSBI AZS Katanya bagaimana Tanggapan Anda Mengenai money politik Atau politik uang? Money politik Itu Nggak bisa dibenerkan ya Karena bisa mencoreng Demokrasi gitu kan Karena Masa dengan uang Segitu Nanti kitanya Bakal nyesel Karena Milihnya nggak sesuai Keinginan kita Kayak lima tahun Nyesel Demi waktu itu Demi uang segitu Kita milih orang lain Nanti Ya Kita bakal tersisa sendiri sih Nantinya Lima tahun ke depan Iya Masa kita cuman Kita menyanyiakan Hak pilih kita Cuman demi Uang yang nggak seberapa itu kan Iya Masa kayak gitu ya Berarti untuk teman-teman pemilih Jangan ya Yang namanya money politik Jangan deh Jangan sampai Oke Mas Raffi Karena kita udah sampai Di penghujung acara Sebelum kita tutup acaranya Boleh nggak nih Kasih pesan-pesannya Untuk teman pemilih kita Yang ada di Indonesia Oke Pastinya jangan golput Terus gunakan hak pilih kita Sebaik-baiknya Demi Masa depan Generasi bangsa kita Terus Jangan lupa datang ke TPS Tanggal 14 Februari 2024 Oke Mungkin sekian Podcast kita kali ini Aku Cecilia Resta Dari IPB University Dan teman aku Irham Raffi Dari Universitas Mercubuana Pamit undur diri Podcast KPWRI Terdepan Bicara Kepemiluan Sampai jumpa lagi Teman pemilih PEN Bicara Sampai jumpa lagi PEN PEN Tepat